Hai, gue Ikhwan Dokus, selamat mendengarkan podcast 9 cerita Nah, kali ini gue pengen cerita tentang pengalaman gue Pengalaman apa, yuk Gue pengen cerita tentang pengalaman gue hampir diculik Gue pernah hampir diculik Nah, jadi kejadian ini tuh terjadi sekitar tahun 2003-2004 mungkin Atau 2002, gue agak lupa detailnya Yang jelas saat itu gue masih SD Saat itu gue masih SD Gue bareng temen-temen gue pulang sekolah Kami biasanya kalau pulang sekolah naik angkot gitu kan Kami pulang ke rumah tuh naik angkot dari sekolah bareng-bareng gitu Kami bareng-bareng gerombolan entah 5-6 orang gitu bareng-bareng naik angkot Suatu ketika, ketika kami mau naik angkot Kami dalam perjalanan dari sekolah ingin ke jalan raya Ada bapak-bapak mengendarai sepeda motor menghampiri kami Nanya tuh bapak-bapak Tik, mau nanya nih Ade sekolah di mana gitu kan Kami jawab lah Kami sekolah di sini pak, gini-gini Oh gitu Bapaknya nanya Bapak mau tahu nih Kalau seragam sekolah adik yang olahraganya tuh yang kayak gimana ya seragamnya Nah Kami jelasin lagi lah Kami jawab Oh kami seragam olahraganya yang warna ini pak Yang ada garis ini-ininya, ini-ininya gitu kan Oh gitu Kata si bapak Kemudian bapaknya lanjut nih Bilang Boleh nggak bapak mau lihat seragam adik gitu Seragam olahraganya Berhubung kita-kita nggak pakai seragamnya kan Gimana cara nunjukinnya gitu kan Saat itu tahun segitu Kita nggak punya tuh HP yang Ini apa ada foto kami lagi olahragan Nggak, nggak ada kayak gitu Jadi Bapak ini tuh berinisiatif untuk Meminta kami menemani bapak tersebut Untuk ngambil baju olahragan ada di rumah kami Jadi salah satu diantara kami diminta kayak gitu tuh Bapaknya bilang Mau nggak salah Siapa ya bantuin bapak yuk Bapak anterin deh ke rumah Buat ngambil baju olahraganya Buat bapak mau lihat gitu Yang awalnya kita berniat buat ngebantu Ngasih tau bahwa gimana baju olahraga kami gitu Dan tiba-tiba karena ajakan kayak gitu Gue dan temen-temen gue ini langsung Teng Kayaknya ada nggak beres nih Tanpa Acang-ancang Kami langsung kabur dong Yalah Masa tiba-tiba ada orang nggak jelas Pengen nawarin lo untuk pulang Dengan alibi Mau lihat baju olahraga lo nanti di rumah Naik motor gitu kan Aneh banget nggak sih Aneh banget menurut gue tuh Aneh banget Dan padahal di hari itu tuh Ada Anak kelas 1 atau kelas 2 Gue lupa Yang lagi olahraga juga Kita sempat bilang Bapak kalau mau nunggu aja nanti ada tuh Yang pakai baju olahraga Anak kelas 1 atau kelas 2 gitu kan Tapi nggak mau dia Waktu itu gue kayaknya sekitar Kelas 3 atau kelas 4 lah Bapaknya nggak mau Yaudah kita kabur Gue dan temen-temen gue tuh kabur Kami langsung kabur Balik lagi ke sekolah Yang tadinya kami mau naik angkot Kami dalam perjalanan Mau ke jalan raya Dari sekolah Kami balik lagi ke sekolah Ke arah sekolah Sampai sekolah Gila kan capek kan Selain mau di capek Lari Takut dikejar Takut diculik Dan deg-degan Deg-degan setengah mati Duduk Duduk Wah Sampai sekolah Waduh Kita langsung pada ribut-ribut sendiri tuh Bergerombol tuh Bocil-bocil kecil tuh Gue sama temen-temen gue Dan Yang kami khawatirkan adalah Saat itu Kalau kami memaksakan Untuk pulang Apakah si bapak ini Apa namanya Bapak ini apa Masih nungguin kita Takut Takut Takutnya pas lagi Yaudah kita pulang yuk Pas lagi kayak gitu Eh tiba-tiba di jalan Dicegat Diambil Bokabur Waduh Karena yang jadi masalah adalah Saat itu tuh memang lagi marak-maraknya Penculikan anak di Indonesia Takut banget lah Kita-kita takut Sampai setelah beberapa menit Kami memutuskan untuk Yaudah kita pulang aja yuk Masa gak pulang-pulang gitu kan Gimana nih supaya aman Yaudah Kami berinisiatif Bawa batu Jadi masing-masing Bawa satu batu Dipegang Di tangan Diumpetin Taruh ke belakang gini Taruh di Apa Belakang badan Jadi nyelip diantara badan Sama tas Kan kami bawa tas juga Bawa tuh Ada temen gue yang sok ide banget Jadi ketika lagi ngobrol-ngobrol gitu Kan ada tukang jualan tuh Di deket sekolah gue Di deket SD gue Jadi Ada tukang jualan Dia Nanya gini ke tukang jualan Bang Ini ada pisau Boleh minjem gak gitu Buset ngapain lu minjem pisau Gue buat jualan juga pisau Ini bang Tadi gini-gini Ada orang mau nyulik Jangan mau pake pisau lah Gue juga gak ngerti Kenapa temen gue berpikiran Dia Dia harus minjem pisau Buat jaga-jaga Ya kan yang ada Bahaya juga dong Kan Lu bawa pisau Diangkot Nanti kalau ada orang Ngira kita mau Tawuran mau apa Yang ada Bukannya sampai rumah Malah sampai kantor polisi Gitu kan Yaudah Akhirnya kita cuma Memutuskan untuk bawa batu Kita jalan tuh Dari sekolah Jalan lagi ke Tempat yang tadi Kita harus ngeliatin tempat yang tadi Karena jalannya cuma lewat situ Tempat yang tadi Was-was Padahal tuh ya Disitu tuh rame Jalanan itu rame Gak sepi sama sekali Cuma karena kita takut Dengan kejadian yang tadi Dan Meskipun Apa ya Meskipun Belum ada Belum ada Belum ada Apa Belum ada Gerakan dari bapak itu Untuk narik salah satu Di antara kita Atau Memaksa untuk ikut Tapi kita udah Panik duluan Karena Emang lagi marak-maraknya Penculikan anak Yaudah Hasil kami Jalan Buat nyari angkot Sambil bawa batu Daduk-dekan Tuh takut dateng Takut dateng Jalan Jalan Tengok kanan Tengok kiri Tengok kanan Tengok kiri Alhamdulillah Gak ada Padahal kita udah takut Setengah mati Takut si bapak ini Dateng lagi Gitu kan Terus Kayak bilang Oh ya lu ngapain Dari kabur Takut Takut banget Cuma syukurnya Si bapak ini gak ada Pergi Dan yaudah Kita aman Naik angkot Batunya pun Akhirnya kita buang Buang lagi Gak mungkin Bawa batu ke rumah Nanti ditanya Lu ngapain bawa batu Mules perut Gitu kan Tadi kira lagi mules Karena bawa batu gede Ya itu Jadi pengalaman gue Pernah hampir diculik Gue dan temen-temen SD gue Waktu dulu Kayaknya tuh Kenapa ya Penculikan anak tuh Marak di Di lingkungan Yang Gak cuma Apa ya Gak cuma Sekolah-sekolah Yang Keliatannya Orang tuanya Berduit Banyak gitu Gak cuma Sekolah-sekolah Elit Bahkan sekolah Biasa pun ada Orang-orang yang Menyulik Kalaupun mereka Gak bisa minta tebusan Ya kadang mereka Nyuruh kita kerja Gitu Bukan nyuruh kita Nyuruh anak ini kerja Dan Gue rasa sih Kita tuh Harus ya Kita harus Mengedukasi Entah itu Adik-adik kita Keponakan kita Atau anak kita Nantinya Gimana caranya Berhadapan dengan Orang asing Pertama Yang jelas Harus menghargai Itu tetap Makanya pas gue Dengan temen-temen Gue ketemu Orang itu Dia nanya-nanya Terkait Baju seragam Kita tetap Kooperatif Kita tetap Ngejelasin Apa yang Apa yang pengen Dia tahu Ya kita kasih tahu Tapi Kalau ada hal-hal Yang sudah berindikasi Bahwa Ada gak beres nih Itu kita harus Jelasin juga Ke Adik-adik kita Anak-anak kecil Yang ada di lingkungan kita Karena anak kecil Paling gampang Dibohongin Saking Dugunya mereka Ya Begitulah Jadi jaga terus Keluarga kalian Keponakan kalian Anak kalian Adik-adik kalian Di rumah Dan selamat Menunaikan ibadah puasa Terima kasih telah Mendengarkan podcast Sembilan cerita Jangan sampai Adik-adik kita Kemudian keponakan kita Mumpun anak kita Menjadi Korban dari Tindak pidana Penculikan anak Dan jangan sampai Hati kita diculik Oleh orang yang Tidak bertanggung jawab Terima kasih telah Mendengar podcast Sembilan cerita Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax